program akar tahap dua teman-teman dengan menggunakan media pasir selamat bertemu lagi dengan dapur seni ibn Sina semoga kita semua diberi kesehatan amin ya robbal alamin saya punya satu koleksi ini berlading oran dengan menggunakan media pasir temen-temen tadinya ini dari media air di semai di atas kolam ini sudah saya pindahkan ke media pasir ini bagian bawah potnya ini tertutup dengan pasir putih yang sudah dicuci ini sengaja ditendalamkan dengan batoknya agar batoknya aman dan akarnya bisa tumbuh dengan baik nah ini bukti bahwa kelapa bisa tumbuh di pasir untuk tahap awalnya karena memang stok makanannya masih ada dalam batoknya nah untuk memprogram akar maka seluruh batoknya harus tertutup dulu nah kita akan coba angkat dalam program akar tahap dua ini dengan menggunakan kuas seperti ini caranya teman-teman seperti arkeolog supaya akarnya tidak rusak demi menggunakan kuas ini sudah kelihatan penampakan dengan akarnya sudah cukup panjang kita bersihkan hati-hati bisa dengan menggunakan air disemprot juga bisa bisa dalam keadaan kering hasilnya bisa disingkirkan dengan menggunakan kuas kemudian kita pukul-pukul supaya terlepas dari potnya agak gampang dengan menggunakan palu karet tentunya nah seperti ini akarnya sudah penuh yang membelit batoknya dan di bagian bawah dilapisi kita angkat bagian bawahnya diberi pasir lagi supaya batoknya terangkat jangan seluruhnya sebagian saja dulu maka semprot sehingga akarnya aman tidak putus dan pasirnya bisa dengan mudah turun dibantu juga agar akarnya bisa dikebawahkan dengan menggunakan kuas kita semprot lagi selamat menikmati inilah hasil proses air temen-temen dari kontran akar dengan gunakan media pasir ini tahap duanya nanti ini akan diangkat lagi lebih atas lagi sehingga akarnya bisa lebih terekspos lagi sambil berjalan proses pemrograman akar dilaksanakan bareng dengan program pengergilan saya lebih suka tidak menggunakan kebas ekstrim dan pemotongan ini lepas tapi dengan pengurangan daun dibunduli gitu ya dia ditunggu sampai dahannya kering jadi tidak dipotong nah kita memang memerlukan kesabaran bagi kita nya ya kalau tidak sabar ya tidak bisa digunakan dan begini demikian salam literasi salam satu hobi seni tanpa batas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati